PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terbitkan surat edaran untuk pengendalian pendistribusian jenis bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Terdapat 6 poin utama dalam surat edaran ini diantaranya pembatasan pembelian BBM subsidi terhadap kendaraan roda 4 milik pribadi paling banyak 25 liter per hari. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menerbitkan surat edaran tentang pengendalian pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di wilayah Aceh. Surat edaran ini dibuat berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga eceran BBM, serta tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas instansi pada bulan lalu, di mana terjadi antrian panjang pada SPBU akibat perbedaan harga yang besar antara BBM subsidi dengan non-subsidi. Menurut Kepala Dinas ESDM Aceh, Insinyur Mahdinur mengatakan, surat edaran ini sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2023 di wilayah Aceh. Terdapat 6 poin utama ketentuan batas pembelian BBM jenis solar subsidi dalam surat edaran tersebut, diantaranya pembatasan pembelian terhadap kendaraan pribadi roda empat paling banyak 25 liter per hari dan kendaraan pribadi roda enam paling banyak 40 liter per hari. Sementara untuk kendaraan umum atau barang roda empat paling banyak 80 liter per hari, kendaraan umum angkutan barang roda enam paling banyak 60 liter per hari. Kemudian kendaraan umum angkutan barang lebih dari roda 6 paling banyak 200 liter per hari serta kendaraan umum angkutan orang lebih dari roda 6 paling banyak 200 liter per harinya Sementara untuk kendaraan dinas pelat merah milik instansi pemerintah BUMN, BUMD, TNI serta PORI dilarang untuk menggunakan jenis BBM tertentu solar subsidi atau biosolar ini Kecuali untuk kendaraan pelayanan umum seperti ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran serta mobil pengangkut sampah Untuk pelaksanaan surat edaran ini, pemerintah Aceh bersama PT. Pertamina Patraniaga dan Hiswanamigas melakukan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring bersama apart kepolisian untuk memastikan proses penyaluran agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan Tim Liputan TVRI melaporkan